Pemirsa DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin Maimun di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Diusungnya Gus Yassin sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah cukup mengagetkan publik karena sebelumnya beredar isu Lutfi akan dipasangkan dengan kaya sang pengharap. Dewan Gubernur Pusat Partai Gerindra memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk Pilgada 2024. Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diberi surat rekomendasi Gerindra diantaranya untuk Pilgub Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tibor. Di Jawa Tengah Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi dan mantan wakil gubernur Jawa Tengah Tadji Yassin Maimun. Untuk Provinsi Jawa Timur Gerindra memberikan rekomendasi ke Hovifah Indar Parawansa dan Emil Kardak. Rekomendasi untuk Pilgub Jakarta diberikan kepada Ridwan Kamil Suswono. Sementara Pilgub Sumatera Utara rekomendasi Gerindra jatuh kepada Bobi Nasution, Surya. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan memastikan surat telah ditandatangani oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Supianto. Namun yang mengejutkan dalam pengumuman ini, nama Kaisang Pak Garep yang digadang-gadang akan mendampingi Ahmad Lutfi sebagai Bacau Kecateng ternyata tidak ada. Yang ingin kami tegaskan, kami mohon dengan format rekomendasi dan formulir ke satu KWK yang akan kami serahkan, mohon dengan format diamankan. Yang dimaksud diamankan itu adalah Bapak dan Ibu berjuang di daerah pemilihan dengan sungguh-sungguh sampai terpilih menjadi guru dan wakil uang. Di usungnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai Bacau Kecateng memupus peluang Kaisang untuk maju pada Pilgur Jateng. Tim Liputan Anyus melaporkan.